Untuk memperketat pemeriksaan, makanan yang dijual di pasar tradisional Palembang, pemerintah kota Palembang selain mengencarkan sidak, juga akan mengoptimalkan ketersediaan tempat pengujian sampel makanan di tiap pasar tradisional. Saat ini tempat penguji makanan baru tersedia di beberapa lokasi. Pemkot akan bekerja sama dengan Bepom untuk menyediakan prasarana tersebut agar masyarakat dapat melakukan pemeriksaan makanan yang dibelinya. Kita berharap nantinya pasar seperti pasar sekip ujung ini menjadi salah satu pasar percontohan yang bisa kita banggakan dan juga bisa menambah kepercayaan masyarakat untuk membeli produk-produknya. Dan kita juga berharap pojok pasar yang sudah kita siapkan, khususnya di pasar sekip ujung ini betul-betul bisa dimanfaatkan oleh para pedagang ya. Jangan sampai ada keraguan dari konsumen terkait beberapa produk yang dijual di sini. Di pasar Palembang yang terus dilakukan pemeriksaan, Pemkot Palembang menyebut makanan seperti mie basah, ikan giling, dan tahu yang dijual bebas dari zat berbahaya, seperti formalin dan trodamin B. Makanan yang dijual relatif aman hampir 99 persen yang berada di 17 pasar tradisional setelah dilakukan uji sampel. Bepom Palembang mencatat masih ada pasar tradisional di sejumlah kecamatan yang belum mereka periksa sampel makanan yang dijual. Kota Palembang bebas dari bahan berbahaya. Untuk menyatakan bebas dari bahan berbahaya, kita harus langsung ke ujian. Nah, kami dari Bepom nanti akan merekap data berapa pasar di kota Palembang ini, datanya seperti apa, nanti akan kita laporkan ke Ibu Wali. Dan juga kami berharap kepada media, juga harus sampai kepada masyarakat, bahwa perlu kita sudah berapa pasar kita lakukan uji, itu aman. Sehingga masyarakat kita ragu. Pemeriksaan makanan di sejumlah pasar tradisional di Palembang digencarkan Pemkot Palembang menyusul masih ditemukannya makanan yang mengandung zat berbahaya. Reski Oktora, Mogas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.